Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua Jumpa lagi di channel dirafam Channel yang membahas tentang info-info menarik Seputar dunia peternakan Khususnya ternak ayam dan entok Dalam pembahasan video kali ini Saya akan membahas mengenai Salah satu pakan alternatif Untuk ternak entok dan ayam kampung Yaitu daun papaya Jepang Sekaligus manfaatnya bagi ternak kita Simak videonya sampai selesai ya Daun papaya Jepang saat ini cukup populer di kalangan masyarakat Selain disebut papaya Jepang Masyarakat juga menyebutnya caya Tanaman ini dikenal memiliki pucuknya yang enak dimakan Tanaman ini juga memiliki batang yang kecil Dan batang yang runcing Seperti daun papaya Namun warnanya lebih gelap Seperti biasa sebelum lanjut Jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Masyarakat banyak yang takut Untuk mengkonsumsi daun papaya Jepang ini Karena terkenal beracun Dan tidak baik untuk pencernaan manusia Jika salah dalam pengolahannya Namun siapa sangka Jika daun papaya Jepang ini Memiliki banyak sekali kandungan nutrisi Yang sangat bermanfaat Jika dikonsumsi secara benar Daun papaya Jepang bukan hanya memiliki manfaat Untuk manusia saja Namun manfaatnya juga bisa dirasakan oleh ternak kita Berikut ini manfaat daun papaya Jepang bagi ternak 1. Meningkatkan daya tahan tubuh Pemberian daun papaya Jepang pada ternak Mampu meningkatkan daya tahan tubuh Atau sistem imun secara lebih baik lagi Kandungan vitamin C yang sangat tinggi Di dalam daun papaya Jepang Mampu berguna sebagai antioksidan Yang tentu saja sangat baik Dalam menjaga tubuh ternak 2. Melancarkan sistem pencarnaan ternak Daun papaya Jepang memiliki kandungan serat Yang juga disebutkan sangat tinggi Bahkan kandungan serat yang terdapat Pada daun papaya Jepang Lebih tinggi sekitar 111% dari bayam Tentu saja hal ini sangat baik Dalam menjaga kesehatan Sistem pencarnaan ternak kita Yang berikutnya Menambah kekuatan otot Kandungan protein yang terbilang cukup tinggi Di dalam daun papaya Jepang Ternyata mampu meningkatkan Masa otot ayam dan entop Dengan lebih cepat Selain itu protein dari daun papaya Jepang Terbilang sangat aman Selama dalam batas wajar Karena protein dari daun papaya Jepang Merupakan protein nabati Atau protein yang berasal dari tumbuhan Yang keempat Sebagai obat cacing Daun papaya sudah sejak lama dikenal sebagai salah satu obat pembasmi cacing Pada sistem pencarnaan ayam yang terbilang efektif Oleh sebab itu Pemberian daun papaya Jepang akan sangat baik dalam meningkatkan kesehatan pencarnaan ayam Terutama dalam menangkal penyakit cacingan pada ayam Selain bermanfaat bagi ternak Daun papaya Jepang juga memiliki efek samping Jika salah dalam pemberiannya Kandungan cyanogen glikosida Yang terdapat pada daun papaya Jepang Dapat melepaskan racun yang disebut hidrogen cyanida Atau HCN HCN ini adalah senyawa yang mampu menghambat penyerapan oksigen terhadap sistem organ ternak Terutama pada organ yang berhubungan dengan oksigen Yaitu jantung dan paru-paru Serta sistem pernafasan ternak lainnya Namun dengan melakukan pengolahan dan pemberian dengan dosis yang tepat Maka efek samping ini bisa diminimalisir Dan tidak berbahaya Cara pemberian yang tepat dan aman Untuk diberikan pada ternak Yaitu dengan memasaknya Atau merebus daun papaya Jepang ini Di dalam air mendidih Selama kurang lebih 20 menit Batas waktu ini dirasa sudah cukup Untuk mengurangi kandungan kadar HCN Yang ada di dalamnya Meskipun begitu Pemberian daun papaya Jepang tidak boleh terlalu berlebihan Karena kandungan HCN di dalam daun papaya Jepang Masih akan tetap ada Meskipun sudah dimasak dengan lama Ini karena proses memasaknya hanya akan mengurangi kandungan HCN Yang ada di dalamnya Bukan melenyapkannya Mungkin cukup sekian dulu informasi dari saya Mengenai daun papaya Jepang Dan manfaatnya bagi ternak kita Mohon maaf jika ada salah-salah kata Atau ada video yang tidak berkenan Semoga videonya bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh